Masyarakat NTT kembali digemparkan oleh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bukur NTT, Victor Naskoda. Kebijakan ini dianggap tidak pada tempatnya dan tidak ada hubungannya, yakni kebijakan siswa SMA harus masuk sekolah jam 5 pagi, guys. Pemprov Nusa Tenggara Timur terapkan masuk sekolah lebih awal bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di wilayah kota Kupang. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten merarik lainnya. Thank you. Nah, kali ini saya agak sedikit berbeda ya. Tidak sama kayak video-video kemarin tentang konspirasi, sejarah, misteri. Nah, kali ini saya mau fokus memberikan opini saya, tanggapan saya, terhadap kebijakan baru dari Gubernur NTT, Victor Nubul, di nulas kodatinian. Karena menurut saya memang ini kebijakan yang dalam tanda petik masih terlalu prematur. Kenapa saya bilang terlalu prematur? Ya karena memang kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi ini belum ada risetnya begitu. Apa hubungannya siswa yang masuk sekolah jam 5 pagi, terus kemudian nanti dapat meningkatkan mood sekolahnya? Nah, ini agak ya bagaimana ya mau dibilang konyol atau ngaur ya tentu tidak juga begitu. Karena mereka kan sudah melewati rapat ya, diskusi-diskusi begitu. Tapi sayangnya ini memang agak sedikit keliru. Ada banyak opini di masyarakat yang mengatakan kebijakan ini melahirkan 2 kubu di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Tetapi sepertinya lebih banyak yang tidak mendukung. Namun lucunya, saya melihat komentar-komentar orang yang mendukung ini di media sosial, ada di Facebook terutama. Nah, ada satu komentar yang bikin saya lucu. Jadi ada orang, dia menceritakan bahwa dulunya dia ini rajin, bangun pagi jam 4, terus akhirnya sudah bisa ke sekolah tepat waktu dan segala macam. Jadi dia setuju bahwa bangun pagi itu bisa membuat dia sukses begitu. Nah, saya coba ngumpah nih, sudah benar nih, kamu bangun pagi bisa sukses. Tapi apa hubungannya, kamu masuk sekolah pagi, terus gara-gara kamu masuk sekolah pagi, sekolahmu itu waktu pendidikannya jadi naik. Nah, orang ini tidak bisa menjawab. Ya, karena memang pada dasarnya tidak ada ya korelasi langsung antara masuk sekolah jam 5 pagi, kemudian waktu pendidikan di sekolahnya itu naik. Begitu. Nah, ini yang makanya saya coba bikin video ini. Mudah-mudahan bisa diterima ya, bisa menjadi referensi kita dalam memikirkan isu-isu seperti ini. Jadi, konten ini saya bikin bukan karena saya punya kebencian dengan gubernur. Bukan. Itu logikal fantasy. Jadi, kita boleh tidak menyukai kebijakan pemimpin kita, tapi bukan berarti kita membenci orangnya. Nah, kalau kita membenci orangnya gara-gara kebijakan yang dikeluarkannya tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini seset berpikir namanya. Dan saya sudah pernah bikin video tentang itu ya. Meskipun pada akhirnya videonya saya hapus ya, karena soundnya itu jenlek. Nah, kita bahas intinya. Yang jadi persoalan ini adalah bagaimana mengaitkan disiplinnya seorang siswa kemudian dapat membantu naiknya wabah pendidikan. Ini yang belum terjawab. Jadi, apa hubungannya siswa yang disiplin dan rajin datang ke sekolah? Kemudian bisa membantu meningkatkan mutu semua sekolah. Nah, ini tidak ada. Karena pemahaman yang benar seharusnya adalah sekolah yang baik tentu punya sistem dan kurikulum yang baik pula. Sehingga nantinya dapat melayarkan siswa yang baik, yang berkualitas. Jangan dipanik. Harus tunggu siswanya disiplin dulu masuk sekolah jam 5 pagi, baru nanti mutu sekolahnya bisa naik. Ya, inilah yang saya bilang tadi. Logical fallacy. Mengapa demikian? Saya kasih contoh. Karena pertamanya begini. Coba kalian lihat di sekolah-sekolah yang dianggap tidak berkualitas ya. Meskipun sebenarnya nggak ada sekolah yang nggak berkualitas. Hanya ini masalah persepsi kita aja. Nah, di sekolah-sekolah yang kurang favorit seperti itu, siswa-siswa yang rajin dan tepat waktu untuk datang ke sekolah itu juga ada. Tapi apakah mereka punya pengaruh terhadap naiknya mutu sekolah? Ternyata jawabannya tidak. Jadi, meskipun anak-anak yang rajin datang ke sekolah ini ada, ya tetap saja sekolahnya dianggap tidak bisa jadi sekolah favorit. Kemudian yang kedua, coba kalian perhatikan di sekolah-sekolah berkualitas sekalipun ya, seperti semua pelintah harapan di Jakarta, dan sekolah-sekolah lain yang tidak bisa saya sebutkan ya. Yang namanya siswa yang suka atau tukang datang terlambat ini selalu ahanda dari generasi ke generasi. Tetapi apakah karena siswa yang suka datang terlambat ini ada, lantas membuat mutu pendidik di sekolahnya turun? Sekali lagi, tentu saja jawabannya tidak. Karena sekolah yang bagus dan berkualitas, tetaplah bagus dan berkualitas meski ada anak-anak yang dilabeli tukang datang terlambat ini. Jawabannya sederhana, karena permasalahannya bukan masalah kedisiplinan anak-anak ini, tapi masalahnya ada di sistem yang pakang. Sistem apa yang dipakai oleh institusi atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi, meningkatnya mutu pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan, memang tidak ada kaitan langsung dengan masalah kedisiplinan para pelajarnya atau para pengajarnya. Nah, ini ya, pemahaman ini yang harus kita miliki. Begitu, jadi jangan dibalik-balik. Jangan kita terjebak dalam salah berpikir atau sesat berpikir. Nah, jika berbicara sistem, itu artinya penjebarannya nanti akan luas. Karena ketika kita berbicara sistem, maka akan ada beberapa rangkaian yang saling terhubul. Seperti peningkatan kualitas para pengajar, metode pengajaran, peningkatan kualitas akses dan sarana penunjang pendidikan itu, penggunaan teknologi, perbaikan kurikulum, dan bagaimana atau sistem apa yang kita pakai di dalamnya. Dan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang, yakni ketika kita ingin membangun mutu dari sebuah lembaga pendidikan, peran dari orang tua itu wajib harus ada. Mengapa demikian? Tidak jawabannya sederhana. Karena anak-anak ini punya waktu lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Nah, kita lihat kadang-kadang salah kapan. Anak di rumah tidak dinidik dengan baik. Orang tua kewalahan ngurus anak dilepas ke sekolah. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa nanti anaknya akan dirubah di sekolah. Hati-hati dengan pemikiran ini. Karena kenapa? Karakter anak yang menjadi pundasi dirinya itu tidak dibentuk di sekolah. Sekolah ini hanyalah wadah untuk memoles atau membentuk lebih bagus lagi pundasi-pundasi yang sudah dibentuk di rumah. Jadi, ketika gubernur membuat kebijakan ini harusnya beliau ini sudah melakukan sosialisasi atau pendekatan melalui sekolah-sekolah ini orang tua dipanggil nih, berdiskusi. Nah, memang isunya pemerintah provinsi NTT ini mengatakan bahwa ini tidak berlaku untuk semua sekolah. Hanya ada beberapa sekolah yang mereka tawarkan kalau mau bisa ikut. Asalnya karena ada anggaran yang cukup besar APBD yang ada di Dinas Pendidikan. Karena kita tahu sekarang aturan baru SMA ini atau setara SMA itu memang jadi tanggung jawabnya provinsi bukan kabupaten-kabupaten lagi. Tetapi tetap saja kurang tepat. Kenapa? Ya, karena jam 5 pagi bukan bagian yang sangat vital atau sangat penting dalam menentukan meningkat atau tidaknya nanti untuk pendidikan dari sebuah sekolah. Faktor utamanya yang saya sebutkan tadi ada peningkatan kualitas pernolian tua itu yang harus dibenahi. Dan kemudian ada isu lain ini yang cukup lucu ya kalau menurut saya ya gimana ya alasan mereka katanya NTT ini butuh sekolah-sekolah yang berkuanitas agar nanti bisa ngirim anak-anaknya itu masuk ke universitas terkenal seperti UI, UGM, dan lain-lain. Nah ini lucu sekali menurut saya kenapa kita itu selalu terjebak di mental atau keadaan posisi selalu mengunggulkan sekolah-sekolah yang di luar NTT. Padahal kan kita punya universitas di sini kenapa logikanya tidak dibalik saja ya. Kenapa universitas yang ada di NTT saya sebutkan saja ya. Universitas lusat cendana kenapa kita tidak mendukung dari belakang atau apa ya kita pemerintahnya kita berharap mampu berinvestasi agar undana ini bisa jadi lebih berkualitas dan bisa bersaing dengan UPI ataupun UGM. Apa problemnya? Kenapa kita takut? Lantas ada yang bilang bahwa hal seperti itu bukan bagiannya pengprof ya kalau memang seperti itu ya gak masalah. Itulah gunanya ada pubernur. Gubernur kan bisa punya lobby-lobby politik yang sekiranya dapat membantu ya atau mendorong begitu. Kan itu logikanya harus kita balik. Kenapa kita harus selalu menganggap bahwa universitas di luar selalu bagus dari kita padahal kita punya potensi punya sumber daya yang mampu gitu ya. Kenapa? Nah nah itu dia tanggapan saya jadi pada dasarnya memang ya kalau ada yang mau mendukung kalau ada yang mau mendukung ya tidak masalah begitu kalau mau seperti itu harus lakukan riset dulu coba kita bandingkan dengan di negara-negara yang maju sistem pendidikannya mana ada yang sekolah jam 5 pagi bahkan kalau kita mau ngomong lebih goblok-gobbloknya lagi ya Presiden Soeharto itu siapa yang gak tahu betapa keras dan disiplinnya tapi apakah selama beliau memimpin negara ini selama 32 tahun ada sekolah yang disuruh masuk jam 5 pagi ya gak ada begitu bawa manusia itu gak bisa pakai revolusi mana ada revolusi yang berhasil kalau pun ada cuma bertahan 5 sampai 10 tahun membangun manusia itu evolusi gak bisa seperti kita membandingkan telat-telat memang harus pelan-pelan karena manusia itu punya free will dia akan selalu mempertanyakan nah itu dia tanggapan saya kalau ditanya apa solusinya solusinya perbaiki hal yang harus diperbaiki bukan anak-anak ini yang kita selalu masuk jam 5 pagi untuk meningkatkan mutu pendidikan tetapi sistem yang ada di sekolah-sekolah itu yang harus dibawa karena seperti saya bilang tadi sekolah-sekolah yang favorit sekalipun anak-anak yang tukang datang upload itu selalu ada dari generasi ke generasi tapi apakah itu membuat sekolah mereka akhirnya namanya jatuh waktu pendidikannya jatuh kan tidak begitu pun sebaliknya sekolah-sekolah yang tidak dianggap favorit pun anak-anak yang rajin itu selalu ada tapi apakah membuat sekolah mereka jadi sekolah favorit belum ada kita mesti mengutukkan riset ya kajian-kajian ilmiah yang lebih pasti kalau kita mau bikin terobosan nah mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita sekali lagi ini tidak ada maksud untuk benci begitu ya kepada gubernurnya atau orang-orang terkait tidak tapi kami saya pribadi kurang setuju atau menolak kalau dianggap jam 5 pagi ini bisa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu sama sekali tidak tepat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati